Pada pasar murah ini juga terdapat beberapa sayur mayur, seperti contohnya cabai, sawi putih, tomat, bawang, dan juga lainnya. Selain itu, pada pasar murah ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangatulung Agung bersama Ketua Penggera PKK juga terjun langsung untuk meninjau kegiatan pasar murah yang sedang berlangsung. Kami di Jawa Timur ini, khususnya di tanaman hortikultura, kami sudah memetakan supaya petani yang punya kebun-kebun itu untuk segera diregistrasi kebunnya. Yang kedua harus sudah membuat SOP, SOP untuk kebunnya. Yang ketiga harus ada GAP, Good Adicator Practices, ada GAP, Good Handling Practices Pengaporkannya. Itu apa dengan maksud petani-petani hortikultura ini sudah mempunyai produk kualitas ekspor, walaupun itu belum di ekspor. Yang ekspor belum ada berarti? Ada, jadi petani-petani yang belum ekspor itu sudah siap barangnya itu barang untuk ekspor. Berapa pesan berada di ekspor total di Jawa Timur yang sudah di ekspor? Atau berapa komoditas? Nah, yang sudah memenuhi ini hampir 60 persen, Timur yang sudah memenuhi persyaratan. Karena itu persyaratan internasional untuk ekspor, maksudnya kita perlu menyiapkan sejak dunia. Rata-rata apa, Pak? Rata-rata apa ya? Komoditas ini. Ya, komoditas itu banyak. Buah manda, pesan, manggis, udang-buah nada, duren, banyak. Kegiatan ini digelar guna menyikapi kondisi minyak goreng yang telah langka, sehingga masyarakat yang kurang mampu ataupun yang membutuhkan dapat menjangkau kebutuhan selama pandemi dan keterbatasan barang. Dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, yang mensikapi kondisi yang ada saat ini tentunya bermaksud menggelar. Pangan murah berkualitas, yang utamanya kita mensikapi dari kondisi minyak goreng yang ada. Tapi di sisi lain juga ada komunitas caleng yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, termasuk sayuran, juga pangan olahan dan sebagainya itu. Ini dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya yang memang dirasa kategori kurang mampu, mereka itu masih bisa menjangkau. Dengan harapan mereka itu keperluannya tercukupi, mereka juga terjangkau dari sisi lain keinginannya yang mereka memiliki ataupun menyediakan bahan pangan. Kami pun akhirnya hadir dengan tujuan bahan pangan yang ada di masyarakat, yang khususnya yang mengarah pada keluarga yang dirasa kurang mampu itu terjangkau dan mendapatkan. Intinya itu. Acara ini menarik banyak warga yang antusias untuk membeli bahan pokok salah satunya minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Diharapkan masyarakat kurang mampu masih dapat menjangkau kebutuhan, sehingga bisa mencukupi dan mendapatkan harga yang terjangkau di bawah harga pasar, dan bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, juga nampak terlihat beberapa produk UMKM yang telah dipasarkan. Saat ini membeli minyak gorengnya, satu KTP mendapat dua botol dan juga sayuran, kangkung sama kenikir. Tadi saya tanya di sana, kok tidak diumumkan jauh-jauh sebelumnya? Tapi kalau nanti terlalu ramai, malah repot, banyak yang pingsan. Oke, terima kasih untuk Dinas Ketahanan Pangan yang telah menggelar acara Pasar Murah. Mungkin bisa dilanjut untuk di lain tempat, nanti tidak hanya di sini saja, yang mungkin di sendang atau di mana, begitu berputar setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Pada acara ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memantau kebun tanaman hidroponik. Dengan diadakannya sosialisasi gerakan diversifikasi pangan dan pasar murah serta peningkatan ketahanan pangan berbasis lokal ini, harapan kedepannya masyarakat bisa bervariasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi agar tidak terfokus hanya pada satu jenis saja, sehingga hasil pertanian lainnya selain beras juga dapat dimaksimalkan serta stabilitas ekonomi pangan semakin terjaga. Sudah 60 persen pertanian. Pertanian sudah siap? Iya, sudah siap. Itu pun gratis mas. Gratisannya? Iya, mulai dari registrasi kebunnya, SOP, GAP, GAP. Terakhir itu sertifikasi. Kalau buah-buahan itu belum dicertifikasi, itu berarti belum bisa masuk di pasar modern. Ya, nilai tambahnya tinggi mas. Kalau sudah masuk pasar modern. Jadi kalau tidak ada sertifikasi dari UPT kami, UPT hasil pertanian, itu tidak bisa masuk. Ya, kita sosialis teruslah kepada UPT di kota, terutama kepada UPT di kota, pertanian dan juga keamanan-keamanan itu juga sesuai-susai. Ya, terlalu kami terus, kita koordinasi teruslah. Kita tidak pernah berhenti dengan teman-teman di UPT. Dengan terselenggaranya acara ini, ke depan harapannya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memvariasi makanan pokok dan tidak berfokus pada satu hasil pertanian saja. Sehingga hasil pertanian lain selain beras juga dapat dimaksimalkan guna menjaga kestabilitasan ekonomi pangan. Saya, Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!